Intro Terima kasih kembali bersama saya Manisa Putri dalam Kompas Bekalangan Kita berlari ke informasi lain, Saudara Calon Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengajak para pendukungnya untuk menjelenggarakan pilkada secara damai Kerjaan nyata selama 5 tahun bisa dijadikan acuan untuk kampanye kepada masyarakat untuk kembali memilihnya Gedatangan Calon Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Markas PDI Berjuangan Kota Bekalangan sering sore disambut puluhan pendukungnya Ganjar sengaja menghadiri deklarasi pemenangan Ganjar Yassin untuk pilkada yang akan diselenggarakan bulan Juni mendatang Dalam sambutannya Ganjar meminta para pendukungnya untuk menciptakan pilkada Jawa Tengah yang damai Ganjar meminta agar para pendukungnya tidak termakan isu-isu murahan, berita hoax, dan menebar sara Ganjar meyakini kerja nyata selama 5 tahun terakhir sebagai gubernur bisa menjadi bahan kamarnya untuk disampaikan kepada masyarakat untuk menjadi pertimbangan memilihnya Sebenarnya pertama kali yang diminta masyarakat itu pemerintahan bersih saja Maka kalau 5 tahun saya dan Pak Heru menjalankan itu bisa menjadi evident base, menjadi bukti gitu Kegiatan berturut-turut mendapatkan pengharian dari KPK, reformasi birokrasi berjalan dengan baik, respon berjalan dengan cepat kepada masyarakat sehingga pemerintahan bersih melayani bisa berjalan Dua, keinginan masyarakat untuk infrastruktur khususnya jalan baik Alhamdulillah kita tunaikan, meningkatkan anggaran sampai 300% dan kemudian itu berjalan dengan baik juga Dalam kegiatan Rostro, reklarasi ini Ganjar Pranowo tidak didampingi oleh pasangannya Yaitu Gus Yassin karena sedang menghadiri acara serupa di wilayah Jawa Tengah di bagian timur Pasangan Ganjar Pranowo Gus Yassin optimis menang Karena diusung oleh 6 partai, yaitu PDI Berjuangan, P3, Gualkar, Hadora, Demokrat, dan Nasdem Sementara ada pola partai pendukung yaitu PSI, Perindo, dan Garuda, serta elemen relawan Kampanya di wilayah Kabupaten Semarang, calon wakil Gubernur Ida Fauzia yang merupakan pasangan dari calon Gubernur Sudirma Said Dimanfaatkan dengan bertemu dengan Kiai dan tokoh masyarakat Selain menyambung tali siraturahmi, Ida Fauzia juga meminta doa kepada para Kiai Kampanya di wilayah Kabupaten Semarang, calon Gubernur Ida Fauzia yang berpasangan dengan Sudirma Said Melakukan kunjungan di beberapa Kiai dan tokoh masyarakat Seperti di Pondok Pesantren Ali Hasan, Desa Serantan, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang Bertemu dengan Pimpinan Pondok Pesantren Tatskir Masyur Seperti di Pondok Pesantren Ali Hasan, Desa Serantan, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang Bertemu dengan Pimpinan Pondok Pesantren Tatskir Masyur Kegiatan pertemuan dengan para Kiai dimanfaatkan dengan doa bersama Untuk kelancaran pencalonan pasangan calon Gubernur Sudirma Said dan calon wakil Gubernur Ida Fauzia Ida Fauzia berharap pencalonan dirinya sebagai calon wakil Gubernur di Jawa Tengah Berwakili kalangan perempuan Menurutnya selama ini pembangunan di Jawa Tengah masih kurang memperdulikan kaum perempuan Dirinya berjanji bila terpilih dalam 5 tahun akan melahirkan seribu pengusaha perempuan Perempuan itu hampir separuh warga masyarakat itu adalah perempuan Yang mungkin selama ini kurang dilakukan adalah memerankan perempuan untuk ikut berproses dalam seluruh proses pengambilan kebijakan Dan saya dan Pak Dirma juga mengikhtiarkan program yang kami sebut dengan dua-dua janji Di antaranya adalah janji melahirkan sejuta wira usaha perempuan dalam waktu 5 tahun Sehingga potensinya ada, semangat berusaha juga ada Yang dibutuhkan adalah pembelian keterampilan, skill Hidro Teguh Prastowo, Kompas TV, Sumarang Kita ke Batang, saudara sekitar 50 orang pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kabupaten Batang Mengikuti pelatihan foto produk yang akan dijual secara online Pelatihan ini dimaksudkan agar para pelaku UMKM juga bisa mengisi pangsa pasar yang ada dalam perdagangan online Persaingan usaha saat ini sudah semakin ketahan Termasuk dalam jual-beli online Guna menarik minat pembeli dalam jual-beli online Maka dibutuhkan foto-foto atau visual yang menarik Agar bisa bersaing secara online, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang Mengelar pelatihan foto produk bagi para pelaku UMKM Pelatihan ini sendiri merupakan kelanjutan dari pelatihan online yang dilakukan kepada para pelaku UMKM Diharapkan dengan pelatihan ini, mereka bisa bersaing dalam perdagangan online Dengan pelatihan secara rutin ini diharapkan ke depan bisa tumbuh seribu orang pelaku UMKM yang baru Yang juga bisa bersaing dalam perdagangan online Awanegus, KompasTV, Batang Lombang burung berkicau di Brebes berhadiah jutaan rupiah Saksikan informasi selengkanya sesuatu saat lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!